Intro Proyek pembangunan Jurassic Park Komodo di Pulau Rincah, Manggari Barat, Nusa Tenggara Timur, menuai polemik. Ini bermula dari foto seikor komodo menghadang sebuah terk proyek viral di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran atas keamanan hewan perubah itu. Komisi Nasional Indonesia untuk Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO lantas mengingatkan pemerintah Indonesia untuk memperhatikan analisis dampak lingkungan atau amdal terhadap proyek tersebut terutama harus mempertimbangkan pelestarian dan perlindungan habitat komodo. UNESCO sebagai lembaga hanya bertugas mengawasi komodo sebagai salah satu warisan budaya dan tidak dapat mendikte pemerintah Indonesia dalam membentuk sebuah kebijakan kecuali mengevaluasi dan memberi masukan terkait manajemen, keuangan, serta pembangunan. Sementara Kementerian PUPR menjelaskan, proyek pembangunan kawasan wisata di Pulau Rinca dilakukan dengan tetap melindungi habitat komodo. Penataan kawasan Pulau Rinca dilakukan dengan penuh kehatian-hatian untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap habitat satwa khususnya komodo. Menurut Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur pada setiap kawasan strategis pariwisata nasional selalu direncanakan secara terpadu. Saat ini penataan Pulau Rinca tengah memasuki tahap pembongkaran bangunan eksisting dan pembuangan puing, pembersihan palcap, dan pembuatan tiang pancang. Untuk keselamatan terhadap pekerja dan satwa komodo, pemagaran telah dilakukan pada kantor direksi, bedeng pekerja, hingga penginapan ranger. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur juga membantah isu yang mengatakan bahwa pembangunan Pulau Rinca akan menyerupai Taman Jurasi Park. PMDNTT mengatakan pembangunan kawasan wisata ini bertujuan untuk menjadikan Pulau Rinca sebagai mas turism super premium tanpa mengganggu ekosistem dan habitat asli. Lokasi perencanaan peningkatan kualitas habitat komodo dan juga pengunjung gerinca itu kan didesain khusus. Jadi didesain khusus yang sudah menggunakan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Nah, pembangunan yang sedang berlangsung sekarang, ini kan sudah ada penjelasan dari Bapak Menteri PUPR, yang juga saat ini kan proses meratakan bangunan-bangunan yang telah ada, yang dulu sebenarnya komodo hidup di sekitar lingkungan rumah itu. Jadi komodo itu kan komodo yang ada itu adalah komodo yang kebetulan namanya jalurnya jalur itu di lokasi yang sedang. Jadi komodo yang jinak yang dulu bisa masyarakat pengunjung Pulau Rinca selfie didampingi rangers. Nah, dengan akan dibangunnya kembali merivitalisasi ekosistem Rinca dengan melakukan pembatasan antara komodo dan manusia dengan pendekatan ramah lingkungan tadi, Untuk diketahui, saat ini terdapat 66 ekor komodo yang berada di sekitar lokasi pembangunan, 15 diantaranya cukup aktif berinteraksi dengan manusia. Tim Liputan Berita 1 Jakarta Pemirsa polemik Jurassic Park Komodo, itulah topik morning talk kita pada pagi ini dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Kepala Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Nunu Nugraha. Selamat pagi Pak Nuno. Pagi Mbak Julita. Apa kabar di Pak Nuno? Baik Mbak Julita. Baik. Cahat-cahat. Pak Nuno, kalau kita lihat dari foto yang viral, komodo itu berada di depan truk seolah-olah menghadang truk proyek yang ada di Pulau Rinca. Jadinya dari foto ini orang banyak yang jadi semakin percaya bahwa proyek yang dibangun di sana, yang sedang dalam proses di sana mengganggu habitat komodo. Pendapat Anda seperti apa? Sebetulnya begini, itu kan komodo itu punya jalur tetap ya ketika dia keluar kandang, masuk kandang, ada kebiasaan atau biaya pir untuk berjemur. Begitu, jadi konteksnya itu bukan menghadang sebetulnya, hanya melintas. Jadi truknya itu dalam posisi tidak bergerak sebetulnya. Jadi si komodo itu melintas karena dia punya lintasan tersendiri untuk komodo. Begitu Mbak, kira-kira. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa memang proyek ini apakah memang mengganggu habitat di sana dan kebiasaan-kebiasaan dari komodo yang sudah lama tinggal di sana, seperti itu? Kita memastikan bahwa kegiatan ini, perlu saya tegaskan ya, bahwa ini adalah kegiatan penantaan Pulau Rinca. Tempatnya di Loh Buaya. Jadi seperti yang tadi narasi disampaikan, bahwa di Loh Buaya ini yang merupakan bagian dari Pulau Rinca, luasnya 500 hektare. Pulau Rinca itu 20.720 hektare. Ada sekitar 66 komodo di Loh Buaya yang berinteraksi intens dengan masyarakat. Artinya dia punya adaptasi dengan pengunjung, visitors. Itu sekitar 15. Nah, oleh karena itu untuk menjamin itu salah satunya adalah pola ruang untuk pemanfaatannya yang tidak besar. Jadi data LHK untuk zona pemanfaatan wisata dan ratanya hanya 824 hektare. Kemudian zona pemanfaatan wisata barinya 1.584 hektare. Dari total luas komodo, Loh Buaya Nasional Komodo itu ada 173.300 hektare. Itu yang pertama. Kemudian prinsip kehatian-kehatian kami kedepankan. Jadi precautionary principle. Artinya kita harus juga melakukan dan menjamin bahwa itu sudah sesuai dengan kaedah konservasi. Kemudian yang kedua, nilai estetika, ramah lingkungan, dan lain-lain. Sehingga kita pastikan bahwa proses penataan SARPRAS yang sesungguhnya di sana itu aman buat pekerja dan terlindungi buat komodo. Di samping itu kami juga selalu melakukan pengawasan dengan menetapkan protokol pengawasan dan pendampingan dalam proses penataan SARPRAS ini. Dengan menegaskan 10-15 ranger di Taman Nasional setiap harinya. Dalam jangka panjang, ini kita punya juga rekord 17 tahun seris monitoring habitat dan populasi komodo. Jadi di 2019 itu populasi komodo kurang lebih 3.022 yang di 2018 sebetulnya 2.897. Ada kenaikan, kenaikan 125 ranger di komodo. Dan data kami menyebutkan bahwa di Loh Buaya cukup stabil populasinya. Bahkan di 5 tahun terakhir terjadi peningkatan populasi. Itu kira-kira Mbak Julita. Oke, Pak Nuno, proses penataan ini kan tentunya kita tahu maksudnya baik. Nanti dari sisi perekonomian dan juga dari sisi wisata, estetika ini akan semakin menarik begitu. Tapi kan selama prosesnya itu sendiri Anda mengatakan akan mengedepankan kehati-hatian. Akan aman begitu. Secara teknis aman itu seperti apa? Konteksnya kan kalau esensi dari Kelola Taman Nasional Komodo, salah satunya adalah kelestarian komodonya. Tapi komodo juga sebagai objek turisme. Sebagai objek pemanfaatan yang dibatasi. Oleh karena di Loh Buaya itu, tadi saya sekatakan kurang lebih ada 15 yang individu komodo yang sudah sering berinteraksi dengan turis. Sehingga kita melakukan penataan misalnya nanti ke depan tidak ada lagi persinggungan langsung antara manusia dan komodo. Untuk menjamin keamanan. Oke. Nah untuk selama proses proyek sendiri kan akan ada semacam limbah material yang diangkut juga dari luar ke Pulau Rinca seperti itu. Pak Nunu, apa yang diperhatikan oleh KLHK? Seperti yang tadi saya sampaikan ada kurang lebih 10 sampai 15 persen dan kita mempunyai protokol pengawasan dan pendampingan dalam proses penataan ini. Sehingga kita harus menjamin bahwa tidak ada hal-hal yang bisa berdampak pada habitat dan populasi komodo di Loh Buaya tersebut. Cara penjaminannya seperti apa Pak Nunu? Satu, kita intens melakukan pengawasan. Kedua, buing-buing yang berasal dari bangunan yang ada sebelumnya itu diangkut ke luar. Jadi kita tidak, memang konteks pengangkutan barang material tidak bisa menggunakan tenaga manusia. Sehingga kita menggunakan alat berat seperti trek, eskapator dan lain-lain. Tapi kami menjamin bahwa itu diawasi oleh petugas. Sehingga konteks keamanan habitat dan populasi komodo termasuk juga para pekerja dijamin aman. Oke, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pembangunan proyek ini? Karena kan komodo itu harus banyak banget yang diperhatikan ya. Contohnya bagaimana mereka mencari makan, kemudian tempat mereka berlindung seperti pepohonan dan lain-lain seperti itu. Pak Nunu apakah sudah dipertimbangkan dan telah disusun strateginya oleh KLHK? Betul mbak, seperti yang tadi saya sampaikan itu ada di dokumen lingkungan begitu ya. Jadi perlu kami jelaskan bahwa kegiatan penataan Sarpras Loh Guaya ini sudah berdasarkan penapisan-penapisan prakondisi kawasannya. Mulai dari lokasi, jonasi dan lain-lain. Dan Balai Taman Nasional Komodo juga mempunyai struktur dokumen perencanaan yang matang. Mulai dari rencana pengolahan Taman Nasional 10 tahun, mereka mempunyai desain tapak, ada desain engineering, ada visibility study yang bisa dirujuk dalam proses penataan ini. Di samping itu, gitaran kami kementerian PUPR juga sudah melakukan proses izin lingkungan. Kemudian karena Komodo merupakan masuk dalam konvensi warisan dunia, sehingga ada kewajiban pemerintah Indonesia untuk melakukan environmental impact assessment dan itu sudah disampaikan kepada Mbak Julita. Ya, jadi semua yang disampaikan oleh Mbak Julita sudah kita tapis begitu ya, kita juga sudah akomodir di dalam dokumen lingkungan. Kalau dari UNESCO sendiri, apa concern mereka, Pak Nuno? Concernnya sebetulnya tadi bahwa konteks penataan ini tidak berdampak pada habitat dan komod. Kita sudah, dan semua kehati-hatian ya, prekonsili prinsip dan langkah-langkah manajemennya sudah dituangkan dalam dokumen. Baik, menurut Anda sendiri, apakah proyek ini memang betul-betul ada urgensinya saat ini? Karena melihat Pulau Komodo, kemarin beberapa kali kita lihat ada masalah soal banyak yang kurang aktif karena habitatnya terganggu, karena turis banyak sekali yang datang seperti itu. Ya, konteks urgensinya, kan dalam kelola taman nasional, susah taman nasional komodo, itu ada tiga esensinya. pengawetan kemudian yang kedua juga ada pemanfaatan gitu ya, yang sustainable. Kemudian ada juga yang disebut dengan perlindungannya. Jadi konteks pemanfaatan ruangnya itu diatur melalui sistem jonasi. Nah, loh buaya itu, itu berada pada jonasi pemanfaatan. Dan pemanfaatan sarpras di loh buaya, apa namanya, penataan sarpras diperbolehkan dalam jonasi pemanfaatan. Seperti yang tadi saya sampaikan, hanya 0,4 persen saja dari total 173.300 sektar taman nasional komodo. sehingga tujuannya sebetulnya penataan itu lebih untuk mendukung upaya pengembangan wisata alam di TN Komodo. Dan itu menjadi bagian dari kawasan strategis para wisata nasional. Kemudian yang kedua, melakukan penataan perbaikan sarpras yang ada saat ini. Misalnya pembangunan rembaga, rembaganya sudah ada itu. Sehingga ditingkatkan kualitasnya. Bangunan-bangunan existing juga dicoba diintegrasikan. Sehingga kurang lebih satu hektare luasan untuk penataan sarpras. Kemudian yang ketiga, mengatur pola pergerakan. Seperti yang tadi saya sampaikan, pola pergerakan pengunjung dalam hal pengamatan komodo ke depan. Baik. Pandur, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita. Usai jadinya, pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.